selamat pagi tidak lupa juga selawat serta salam selalu kita lipahkan kepada jenjungan kita tidak lupa juga saya doakan selalu teman-teman dan sahabat-sahabat saya semoga dalam keadaan sehat walafiat banyak rezeki yang lagi menjalankan ibadah puasa semoga amal ibadahnya dikirim oleh Allah SWT Alhamdulillah teman-teman pada kesempatan pagi hari ini Tuhan masih memberikan saya kesehatan baik penikmatan yang sangat luar biasa sehingga saya bisa melanjutkan mereview pusaka-pusaka terbaru yang mana pusaka ini memang hasil buruan yang baru saya dapatkan kemarin itu saya pernah kemarin malam kalau tidak salah sudah saya alap ya teman-teman untuk apa ya pamor bundes goto dengan dapurnya yang memang ageman yaitu pusaka nogo kike primitif nah ini ono dapur keres ya teman-teman dengan warongkonya gayaman solo kayu telogo sari ya teman-teman ini warongkonya klasik ini pendoknya tidak tahu ini kayak seperti perak tapi tipis ini kayaknya ya teman-teman ini kita buka dulu saya ada ageman yang mana ageman itu sangat bisa kita bilang cukup langka juga yaitu keres nogo kike primitif ya teman-teman dengan pamornya yang sangat luar biasa disini ya teman-teman pusaka nogo kike itu rata-rata digunakan untuk pusaka ageman piandel ya teman-teman dengan pamornya yang sangat istimewa ya pamornya seperti ini nah kita taruh dulu disini ada logo kike primitif ya teman-teman log 13 dengan pamornya bendo segodo bendo segodo itu pamor yang bener-bener lurus kayak menyerupai sebatang pohon tebu sebenarnya tanpa kata saudari pamor bendo segodo itu mirip dengan sebatang pohon tebu dia berbentuk mempunyai sifat yang lurus bahwasannya manusia itu ketika hidup di dunia itu supaya apa yang dia lakukan selalu lurus jadi teman-teman bener yang berhubungan selalu kepada Tuhan Sang Maha Pencipta yang yang pembentuk ini pamor bendo segodo itu sebagai pengingat awa edwi pengadiri akan Tuhan Sang Maha Pencipta dan orang-orang di sekitar kita ini pamor bendo segodo itu sebagai simbol pengingat diri kita dengan estimasi masa pembuatannya ini estimasi ya teman-teman di era Sedayu disini Sedayu itu ada dua Sedayu Mucupai dan Sedayu ini baliknya kemarin sudah pernah saya lab di itu lab ya teman-teman terkait dengan maharnya kalau ini memang sengaja saya saya bikin video dengan tujuan dan harapan teman-teman dan sahabat-sahabat bisa lebih paham menyimak terkait tuah dan filosofi dari keris Nogo Kike Primitif Log 13 Log 13 itu bisa kita bilang tergolong langka ya teman-teman langka 13 itu rata-rata Nogo Kike itu log 3 log 5 ini log 13 itu tergolong langka saya tidak tahu kalau ketika baru kali inilah melihat log 13 yang sebelum-sebelumnya itu saya pernah lihat itu log 3 log 5 satu jengkal ini panjang ini panjangnya 26 cm ya teman-teman lumayan panjang Nogo Kike itu sebagai pusoko piandel atau pusoko ageman yang digunakan kewong yang dua tujuan dan harapan tertentu itulah makna dari segi jimat atau ageman orang pemiliknya mempercayai bahwa piandel ikui ada tujuan ada maksud tertentu Nogo Kike ya teman-teman tergolong suatu dapur yang bisa kita bilang langka yang mempunyai makna historis spiritualnya sangat dalam yaitu sebagai simbolis sebuah keberanian kecerdasan bahkan ketulusan agar memilik kris Nogo Kike ini dua sifat dan karakter keberanian bahkan kecerdasan bahkan pula ketulusan ya teman-teman cukup mungkin cukup jelas ya teman-teman terkait dapur bahwa ini kodame biasanya raglendik radio jelas ya teman-teman Nogo Kike ini sebagai simbol sebuah keberanian ketulusan dan kecerdasan bagi sang pemilik kris Nogo Kike tersebut jadi paham ya nanti kalau dulur-dulur teman-teman ku dan sahabat-sahabat ku nanti kalau ingin tanya lebih detail terkait filosofis terkait historis sebuah Nogo Kike ini silahkan pancengkan bisa hubungi di nomor-morak saya ini nah satu video ini insya Allah saya review jimatan ini di pinggir Nogo Kike itu ada Singobarong Yuki Kike Primitif masuknya yuk kayak esi nantilah buka lah ini selesaikan dulu Nogo Kike ini loh ini Singo Kike kalau tidak salah ini ya teman-teman jimatan juga ini nanti kalau setelah Nogo Kike ini selesai jadi jelas ya teman-teman Nogo Kike ini sebagai simbol sebuah keberanian kecerdasan bahkan ketulusan bagi sang pemilik kris tersebut agar mempunyai yaitu mau sifat dan karakter keberanian kecerdasan dan ketulusan kalau kita mengkaji lebih dalam terkait tuah dan filosofi itu kembali ke diri pribadi dan Tuhan Sang Maha bercipta di sisi lain kita bukan percaya 100% terkait pusoko terkait barang-barang itu melainkan semua itu hanya sebuah syariat sebuah cara yang mana syariat itu membuat sebuah keyakinan diri kita itu naik level daripada sebelumnya tetap kita bersandar kepada Tuhan Sang Maha cipta pada endnya seperti itu Nogo Kike ini tergolong langka ya teman-teman di kalangan Tosuan Haji itu bisa kita bilang dapur yang sangat unik serta dapur yang sangat langat juga dengan motif bentuknya menyerupai Nogo ini pamornya masuk pamor bendal segodo ya jelas ya teman-teman terkait tenaku Kike ini pamor bendal segodo itu makna filosofinya sebagai simple saja ya teman-teman sebagai pengingat diri pengingat manusia pengingat awa diw ben ora kebablasan nek dati wong ben urid ben melakune iku lurus bener tidak neko-neko selalu ingat akan dirinya akan kodratullah akan kuasa Tuhan sang mahamun cipta pada intinya seperti itu yang lebihnya parangannya masuk gayaman ya teman-teman gayaman Jogja eh gayaman Solo tapi ini kayaknya kayunya telagasari telagasari itu klasik tidak bisa dipermak ya teman-teman tidak bisa dipoles semprot tidak bisa memang dia mempunyai karakter klasik disini nah ini salah satu jimatan atau ageman atau piandel yang memang sangat layak kita miliki ya teman-teman ini ada singokikik ini jimatan yang mana ini kecil kalau ini ya teman-teman ini belum selesai ya teman-teman lihat lebih dekat lagi ya sudah cukup ya teman-teman dan sahabat-sahabatku cukup jelas nanti kalau ingin foto lebih detail bisa hubungi di nomor kotak saya nanti di kolom deskripsi ada nomor kotak saya silakan panjelengan bisa hubungi di nomor kotak saya kalau ingin foto lebih detail foto lepeksinya terkait juga dengan maharnya nanti bisa hubungi di kolom deskripsi nanti ada WA saya silakan panjelengan bisa ditanyakan melalui nomor kotak saya ini loh 13 jangan di sini ya masukkan lagi kalau ini sudah cukup jelas ya teman-teman bisa nanti selanjutnya bisa lebih ditanyakan lagi ke nomor kotak saya lanjut lagi ini ada ageman ageman ini kecil ya teman-teman ini berapa ini perkiraan gak tau meteran saya gak ada satu jengkel disini ya gak ada satu jengkel namanya juga ageman ini singokikik juga masuknya log 13 nah singokikik juga teman-teman log 13 log 3 singokikik ini masuk log 3 oke kayak gini min kita munggu buat teman-teman dan sahabat-sahabat saya pecinta ageman jimatan ini ngomong jimatan itu memang sekilas mata sekilas pandangan kita fisiknya itu gak seberapa kalau ngomong energi kalau ngomong tua kalau ngomong kekuatan dan sebagainya ini kita jangan ngomong fisik kita ngomong fisik kita ngomong tua yang sahabat-sahabat ini ya yang biasa-biasa krisnya ini orang jatuh ngarani krisnya ini orang berjanji ini ngarani kan kita ngomong tua kita kalau ngomong tua ya memang diunggulkan dari segi tuahnya kalau kris yang ageman-ageman seperti itu diunggulkan dalam segi tuah dan filosofinya daripada dari segi fisiknya jelas ya teman-teman Singo Kike ini mempunyai karakter kewibawaan dan kepemimpinan bagi sang pemilik ageman tersebut harapan dan tujuan ketika pemegang pamer ketika pemegang kris ageman Singo Kike ini mempunyai apa ya mempunyai sebuah kewibawaan mempunyai sebuah karakter kepemimpinan sehingga layak untuk memimpin suatu kaum atau suatu golongan jelek krisnya ini elek ini kita ramjaji kalau disini kita gak ngomong fisik ya teman-teman ngomong fisik ya dia tidak pantas dilihat tapi disini kita ngomong energinya kita ngomong segi filosofinya dari sini di sisi lain Singobarong atau Singokike ini sangat dipercaya bahkan us podong reti kapeh nek kris Singobarong itu untuk dalam segi wah dan filosofinya itu memang untuk segi kewibawaan dan kepemimpinan seperti itu ya teman-teman ini estimasi tanggungnya medion tendung medion ya kalau tendung medion memang seperti itu ngomong seperti itu ya kelihatannya krisnya itu kayak kris baru kayak kris nom-noman tapi dari cerita ke cerita era tendung medion itu yang diunggulkan itu dari segi tuah daripada fisiknya yang diunggulkan itu dari segi tuah bukan dari segi fisiknya karena ini orang biasanya yang dilakukan wah kris itu tendung medion orang berapa itu senang karena dia disisilnya dia itu melihat segi luarnya saja melihat dari segi fisiknya saja dari cerita ke cerita tendung medion itu lebih mengutamakan atau mengunggulkan tuah daripada fisiknya kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ini belum memang sengaja tidak saya warang biarkan seperti itu apa adanya ini sudah lama disini si ngokike ini sudah memang sudah hampir ada dua tahun di saya ini kalau yang nogoy ini baru kemarin saya dapatkan agaman kalau buat teman-teman dan sahabat-sahabat sekiranya membutuhkan sebuah agaman yang seperti ini nanti bisa hubungi di kolom deskripsi ada nomor kontak saya silahkan bisa tanyakan langsung terkait foto detail terkait dengan maharnya begitu juga terkait tuah dan filosofinya silahkan tidak paham silahkan ditanyakan pemahamannya bagaimana karena sesuatu benda yang kita miliki bahkan ilmu yang kita miliki itu memerlukan sebuah pemahaman dari segi pemahaman dari segi pemahaman sesuatu itu bisa luar biasa makanya bahasanya sesuatu itu butuh pemahaman ketika lemah dengan pemahaman maka lemah pula ya orang cepat rapuh bahasanya tidak perlu saya mau lihat 3 jembatan teman-teman dan sahabat saya yang memang di sini pencinta jimatan nanti bisa hubungi di nomor kontak saya nanti setiap video saya itu ada nomor kontak saya yang menjelaskan saya itu pusaka Tosadaji yang berlokasi di Tuban Jawa Timur yang insya Allah tidak akan pernah berhenti selalu mereview ketika nanti ada pusaka-pusaka terbaru yang baru saya dapatkan sesempat saya akan saya review supaya harapan dan tujuan saya teman-teman biar teman-teman dan sahabat-sahabat Tosadaji di mana perlu berada orang yang memang senang nguri-nguri budoyo minimal ini ngerti ini lho kris kaya warisane lalu rapah edu ini orang lebih seperti itu ya teman-teman kejimatan dulur-dulur teman-teman membutuhkan segi jimatan atau agman bahkan atau piandel nanti bisa dihubungilah nombor kota saya singokike estimasi tundung medion luk tiga seperti ini ya teman-teman wujudnya tidak orang berjanji orang berjanji kita disini tidak ngomong tidak ngomong segi fisik melainkan segi energi melayarkan segi tuah dan sisi historinya terlebihnya seperti teman-teman tak masukkan lagi nanti akan saya sedikit bebarkan terkait ini disampingnya masih ada lagi agemban atau piandel yaitu kris sajen yang mana kris sajen itu rata-rata dimiliki oleh para dukun bahkan paranormal menyeluruh sangat menyeluruh sangat menyeluruh sajen itu digunakan oleh para paranormal bahkan dukun di jawa itu untuk menarik beras bahkan menarik rezeki yang di sisi lain apa ya bahwasannya energi kris putut sajen itu mempunyai daya tarik daya pikat karena itu kok digunakan untuk menarik rezeki bahwa berarti energi dari kris putut sajen itu mempunyai karakter tersendiri yaitu memang untuk mengikat atau memang untuk menarik di sisi lain menarik itu banyak ya teman menarik itu tidak harus beras tidak harus apapun itu yang pada unsurnya menarik mendatangkan ya jelas teman-teman putut sajen sepasang ini memang sudah lumayan lama di saya ini tak buka dulu nah ini seperti ini ya teman-teman ini dengan pamornya masuk pamor singkir pamengkang jagat pamengkang jagat itu juga dipercaya banyak makhluk-makhluk yang bersemayam di pusoko pamengkang jagat tidak harus keris disini ya teman-teman seperti batu dan lainnya pamengkang-pamengkang jagat itu biasanya dipercaya dihinggoni tempat makhluk-makhluk yang memang konon katanya suka dengan barang yang memang ada lubangnya seperti ini ya jelas ya teman-teman pamengkang jagat pamurnya pamor singkir itu sepansang ini layak untuk kita memang kandung ageman ini ageman ini dukun wong-wong jawa biasanya wong dukun dukun jawa BNB ini karena memang energinya mempunyai sifat dan karakter untuk menarik sesuatu yang pada intinya itu luas disini ya menarik bahkan mendatangkan sesuatu yang memang belum ada menjadi ada ini wong jawa merani giring ya giring menengkak itu mendatangkan teman-teman ini estimasi juga mojo pahit akhir ya teman-teman pamurnya masuk pamur singkir di sisi lain singkir itu memiliki makna tersendiri yaitu menyingkirkan sesuatu yang memang pada intinya negatif pada diri kita intinya tangguh tolak balak dan sebagainya wong dukun bisa jadi ya teman-teman dari segi pamurnya khusus ageman yang saya review ini kalau sekiranya teman-teman dan sahabat-sahabat saya Tosan Haji di luar sana ketika membutuhkan ageman atau piandel nanti bisa hubungi nomor kontak saya di kolom deskripsi nanti kalau tanya lebih paham pengen pengen ngerti nanti ditakok karena sesuatu itu memang butuh pemahaman ketika kita sudah paham maka tinggal menggunakannya seperti itu caranya sebenarnya tinggal merawat semuanya semuanya pertama kali kita melihat barang itu apapun itu hati kita ada getaran rasa pada barang itu maka itulah yang sebenarnya akan jadi pusat untuk cajen ini digunakan untuk mendantangkan sesuatu atau menarik sesuatu pada intinya energinya itu kerana sana disitu ini sepasang sudah lama memang disini menurut saya sudah setahun lebih hampir dua tahun memang kadang saya simpan dilepari agaman agaman seperti ini tidak campur tidak saya campurkan dengan keris keris yang lain karena memang khusus agaman mungkin cukup itu ya teman-teman dan sahabat-sahabat saya semoga pagi hari ini menjelang siang dalam keadaan sihat yang lagi sakit semoga Allah mengangkat penyakitnya yang lagi nganggur semoga Tuhan memberikan pekerjaan buat dulur-dulurku sahabat-sahabatku mungkin cukup itu dari saya teman-teman tidak jauh lagi nanti akan saya lanjut di keris berikutnya ini masih ada lagi akan saya review setelah ini yaitu apa ya tombak juga ada beberapa tombak yang memang saya akan tunjukkan kepada teman-teman dan sahabat-sahabat saya mungkin cukup itu ya teman-teman salam rahyu dan salam budaya dari saya Musaka Tosan Haji yang berlokasi di depan Jawa Timur saya tutup dulu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati